Rotoar yang dikhususkan untuk pejalan kaki, nampaknya masih disalahgunakan baik oleh pengendara motor maupun pedagang kaki lima. Jadinya, kasihan kan pejalan kaki? Padahal bulan Agustus lalu, Gubernur DKI Jakarta Jarok Saiful Hidayat punya program bulan patuh terotoar dan rencananya akan diperpanjang bulan September ini. Tapi kenapa ya masih diperpanjang? Tahu nggak sih, selama pelaksanaan bulan tertip terotoar di bulan Agustus, tim pelaksanaan meretipkan sedikitnya 11 ribu pelanggar. Pertiban berlangsung di berbagai penjuru ibu kota. Memaksimalkan hasilnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang program ini. Kemarin 10 ribu lebih. Dan saya pikir efektif, karena apa? Karena kan kita terus bangun terotoar. Anda tahu kita bisa bangun terotoar, ini dalam tahap internalisasi kepada mereka supaya terotoar kembali ke fungsinya. Pelagaran masih banyak terjadi karena kebiasaan. Terkait program ini, sebagian besar warga sebenarnya sudah mengetahuinya. Tahu? Pernah? Iya, pernah. Banyak yang sudah tahu programnya juga aturan dasarnya, termasuk fungsi dari terotoar. Namun pelagaran tetap banyak terjadi. Yang paling merugi tentu pejalan kaki. Jakarta ini kan kok ibu kota. Ya, untuk jalannya dibagusin lagi. Harapnya terotoar di Jakarta sangat amat bersahabat buat para pejalan kaki. Kalau misalnya buat parkir kan cari tempat yang parkir disediakan itu lahannya. Jadi kan sebenarnya terotoar itu tuh fungsinya kayak mensimulasi kita gitu ya, biar jalan. Lebih diketatin lagi ya pengawasannya itu. Tidak ada lagi pedang kaki lima, sepeda motor yang naik di terotoar. Karena selain menghalangi, dia juga merusak gitu mbak. Dan kita sebagai pejalan kaki itu dirugikan. Nah jadi itu biar terlihat tuh lebih baik dan lebih bagus lagi. Dan kalau bisa diperbesar lebih bagus lagi. Bulan tertip terotoar berlangsung untuk membiasakan dan menghadirkan jalur pedestrian yang aman, nyaman, juga asri. Bila sampai akhir September pelanggar berkurang signifikan, baru kebijakan tertip terotoar akan dicabut. Tuh kan, meskipun sudah ada peraturannya, bahkan ada sepanduk peringatannya, tetap saja banyak yang melanggar. Padahal itu hak pejalan kaki loh untuk bisa berjalan dengan aman di jalur pedestrian. Selain itu, akan lebih nyaman lagi apabila pemerintah meningkatkan kualitas dari terotoar itu sendiri. Dia Gita, Kansis Keanis, melaporkan untuk net.